Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Menang itu tidak berarti mulia dan kalah pun tidak berarti hina Tapi yang curang pasti akan celaka Baik Seborok itukah BWCS? Tentu tidak Ditulis oleh M.Negara KPU seperti sudah diduga sejak awal Akhirnya menetapkan pemenang Pilpres 2019 Langkah itu diambil setelah MK Seperti juga telah diduga Menolak tuntutan sang penantang Selesaikah persoalan bangsa? Jawabannya tentu tidak semudah itu Meski konstitusi negara menyatakan MK adalah satu-satunya mahkamah Serta keputusannya final dan pending Final dan juga mengikat Tetapi Hati lebih dari 44,5 persen suara versi KPU Atau 52 persen versi BPN Tentu tidak mudah ditebak Mungkin ada pihak yang mau menerima Tapi sepanjang pengetahuan saya Tampaknya tidak demikian Alasannya bisa dimaklumi Semua yang kasat mata Tak jadi bahan pertimbangan Apa yang terjadi Di masyarakat Sama sekali tidak jadi acuan Tak heran Wacana rakyat menggugat Sudah mulai terlihat Buktinya di medsos Rasa ketidakpuasan masih menggelora Mereka sebel Marah Mencaci Memaki keputusan yang dianggap tidak adil itu Dan tetap masih membahana Bahkan yang mengerikan Ada jutaan rakyat insya Allah Akan menggugat semua ketidakpuasan itu di akhirat Di hadapan Allah Utamanya untuk kesembilan orang hakim MK itu Sebodoh itukah Sekali lagi Saya bukan orang hukum Tapi logika saya tetap berjalan dengan sehat Sekali lagi juga Saya semang sekali Tidak terkejut Mahkamah Konstitusi memenangkan petahana Dan sekali lagi nih Saya rakyat jelata Bisa apa dengan putusan MK Tapi ada sesuatu yang terus menggayut Dibenak saya Dan saya yakin Begitu juta Dengan jutaan rakyat jelata lainnya Sesuatu yang menggelitik untuk ditanyakan Sepodoh itukah BWJS Pasti tidak Reputasi Bambang Wijayanto Denny Indrayana Tegu Nasrullah Zulfati Dorel Almir Iskandar Sonhaji Iwan Satriawan dan Lutfi Yazid Tak bisa diregukan Mereka Pasti bukanlah sekumpulan badut hukum Mereka Mereka dapat dipastikan adalah para pendekar hukum Yang mumpuni Serta tak takut dengan ancaman Tapi kok seluruh bugatannya ditolak MK Semua dalil dianggap tak ada dasar hukumnya Jawaban sebenarnya kita juga sudah tahu Meski MK membuka sidang dengan nama Allah Pelaksanaannya Silakan nilai sendiri Tegu Nasrullah mengatakan MK telah membuat pagar atau ranjau Untuk menjaring seluruh dalil Yang diajukan oleh timnya Jadi mahkamah itu sudah membuat pagar-pagar Atau ranjau-ranjau Yang akan menjari seluruh dalil kami Ujar Tegu Nasrullah Seorang sahabat mengirimkan WA judulnya seperti ini Mari berhitung Sidang terakhir hari Jumat Hari Sabtu dan Minggu libur Jadi hari kerja Senin sampai dengan Kamis Dengan total waktu 3 hari kerja Jumlah jam kerja seharinya 8 jam Jadi totalnya 24 jam Apa yakin MK mendiskusikan bukti-bukti yang diajukan Dan menganalisisnya Sementara kita tahu Dari jam 1 waktu Indonesia Barat Sampai jam 9 waktu Indonesia Barat Naskah yang dibajakan belum selesai Naskah yang dibaca dalam 9 jam setidaknya Butuh waktu 18 jam untuk mengetiknya Mari kita berpikir Waktu yang tersedia 24 jam Lalu 18 jam dihabiskan untuk mengetik Belum lagi mengkonsepnya Mengoreksinya Semua perlu waktu pula Pertanyaannya Kapan KMK meneliti semua alat bukti? Dengan begitu Maka kita tahu bahwa logika sahabat saya itu Logika kita Rakyat Jelata Dan tentu logika BWJS Jelas satu irama Tapi logika MK Yang nilai sendiri Bagi kita Rakyat Jelata Yang jumlahnya 44,5% versi KPU Atau 52% versi BPN BWJS pasti tidak bodoh Bahwa seluruh permohonannya ditolak Gusti Allah Mboten Sare Kita tunggu mereka Khususnya para hakim MK di akhirat Kita ingin tahu Bisakah mereka mengatakan Dalil hukumnya tidak bisa dibuktikan Dan jika ada yang mengatakan Bahwa urusan Pilpres cukup sampai di dunia saja Silahkan juga Nilai sendiri kualitas kemanusiaannya Maaf Ini ada Yusril Iza Maendra Dia bilang begini Pilpres bisa diselesaikan di dunia Tak perlu sampai hari kiamat Padahal Seluruh urusan di dunia Pasti akan dipertanggungjawabkan di akhirat Sampai tertulislah dalam Surat An-Nahu Ayat 25 Ucapan mereka Menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya Dengan sepenuh-penuhnya Pada hari kiamat Dan sebagian dosa orang yang mereka sesatkan Yang tidak mengetahui sedikitpun Bahwa mereka tengah disesatkan Ingatlah Amat buruklah dosa yang mereka pikul itu Quran Surat An-Nahu Ayat 25 Dan di dalam Surat Yasin Ayat 12 Kami menuliskan apa-apa yang mereka kerjakan Dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan Quran Surat Yasin Ayat 12 Ayat ini juga menunjukkan Bagaimana nanti di akhirat Allah Ta'ala Menunjukkan catatan perbuatan manusia di dunia Dan perbuatan mereka Akan dimintai pertanggungjawabat Nah Nilai saya jelas sendiri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ketua tim hukum Bampang Wicoyanto BW menyerahkan kepada Prabowo Sandi Rencananya kita mau ketemu langsung Saya malam ini Pihak Prinsipal akan mengetahui langsung dari tangan pertama Apa yang terjadi hari ini Walaupun saya menduga sudah dengar dari media Tapi setidaknya apa yang dikatakan lawyer kepada Prinsipal Kata BW di gedung MK Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat Kamis 27 Juni BW mengatakan masih ada langkah lainnya Tapi mereka akan mengembalikan mandat kepada Prabowo Sandiaga Setelah MK memutuskan menolak gugatan Ada langkah lainnya Langkah lain akan sangat ditentukan oleh Prinsipal sesungguhnya Karena kuasa kami sudah selesai Kami akan mengembalikan mandat kepada Prinsipal Ujarnya BW pada saat mendaftarkan gugatan berharap MK tidak jadi mahkamah kalkulator Melihat sidang ini BW mengatakan MK berpihak kepada keadilan prosedural MK menjubah keluar dari jubakan itu Tapi pikirannya masih berpihak kepada keadilan prosedural Kami ingin mendorong keadilan yang substansial Ujarnya Prabowo sebelumnya menyatakan menerima putusan MK Yang menolak seluruh gugatan dari pihaknya Terkait sengketa hasil BIPRAS 2019 Prabowo mengatakan dalam waktu dekat Akan membahas bersama tim hukum Untuk mencari langkah konstitusional lainnya Sesudah ini kami akan segera Berkonsultasi dengan tim hukum kami Untuk meminta saran dan pendapat Apakah masih ada langkah hukum dan langkah-langkah konstitusional lainnya Yang mungkin dapat kita tempuh Kata Prabowo di kediamannya Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan Kamis 27 Juni Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan